Intro Salam sejahtera Malaysia Berita hari ini Bantuan keluarga Malaysia Tarik bayaran pertama BKM dibayar 4 kali setahun Seperti yang dimaklumkan Semasa sesi penggulungan Kementerian Keuangan Peringkat jawatan kuasa Bagi rang undang-undang perbekalan Tahun 2020 Pada 24 November 2021 Proses permohonan BKM Bantuan keluarga Malaysia Pada tahun 2020 Akan dipermudahkan Untuk kesejahteraan semua BKM adalah bantuan tunai Kerajaan yang lebih bersasar Kepada golongan yang memerlukan bagi meringankan Kos sara hidup dan beban rakyat Berpendapatan rendah Bantuan keluarga Malaysia telah diumumkan Dalam budget 2022 Dan akan memberi manfaat Kepada isi rumah B40 Dan juga golongan M40 Warga emas serta bujang Bilakah bayaran Bantuan keluarga Malaysia akan dibuat Ikuti perkongsian ini Untuk maklumat lanjut Tarik bayaran BKM Penerima GKP yang tidak diluluskan Kerajaan kekal komited Untuk membantu golongan yang memerlukan Terutamanya golongan rentan Dengan menyediakan bantuan tunai Sebanyak 8.2 bilion Di bawah BKM pada tahun 2022 Bagi memastikan tiada yang tersicir Penerima GKP dan BPR Akan lulus secara otomatik Mengikut syarat kelayakan Tanpa perlu membuat permohonan Tempoh pendaftaran Adalah mulai 1 Januari 2022 Sehingga 31 Januari 2022 Tarik pembayaran BKM Untuk makluman juga Pembayaran BKM akan dilaksanakan Dibayar 4 kali dalam setahun Tarik pembayaran BKM yang pertama Dijangkap pada Tarik bayaran pertama BKM Adalah pada March 2022 Tarik kemas kini atau permohonan Adalah tertakluk kepada Pindahan dari semasa ke semasa Tarik pembayaran BKM Juga akan dimaklumkan Dari semasa ke semasa Semak kadar bayaran Penuh bantuan keluarga Malaysia Setiap kategori Untuk maklumat lanjut Untuk pemberita penuh berkaitan BKM Anda boleh rujuk pada soalan lazim Yang dimuat naik di portal LHDNM Kerajaan sentiasa komited Memastikan bantuan yang disediakan Menjamin kesejahteraan keluarga Malaysia Terima kasih Malaysia karena menonton Bye-bye Terima kasih kerana menonton Bye-bye Terima kasih kerana menonton Bye-bye Terima kasih kerana menonton